Di tengah kesunyian abadi, ada sesuatu yang melesat menembus gelap. Ini adalah New Horizons, benda tercepat yang pernah diciptakan tangan manusia. Di dalam tubuh logamnya, ia membawa muatan paling berharga, sejumput abu jenazah dari sang penemu, Clyde Tombaugh. Untuk memahami mengapa abu itu ada di sana, kita harus melihat ke masa lalu. Melalui mata seorang pemuda yang penuh mimpi. Clyde bukanlah profesor bergelar. Dia hanya seorang anak petani yang tak mampu kuliah. Namun, di observatorium yang membeku itu, ia melawan dinginnya malam. Menggunakan alat sederhana, matanya membandingkan ribuan titik cahaya setiap malam. Mencari satu saja yang bergerak. Dan akhirnya, dia menemukannya. Planet X. Sebuah titik kecil yang mengguncang dunia. Dunia bersorak merayakan planet baru ini. Tapi, nama legendarisnya justru tidak datang dari para ilmuwan, melainkan dari gadis Inggris berusia 11 tahun. Ia sedang sarapan saat berbisik pada kakeknya. Jika planet itu begitu jauh dan dingin, mengapa tidak dinamai Pluto, dewa bawah dunia yang bisa menghilang? Sang kakek mengirimkan surat itu ke Amerika. Dan begitulah sejarah tertulis. Pluto resmi menjadi anggota keluarga kesembilan Tata Surya yang sangat dicintai. Hampir satu abad kemudian, New Horizons akhirnya membuka tabir itu. Gambar pertama yang dikirimkan membuat para ilmuwan ternyanga. Pluto ternyata bukan bola batu mati. Ia memiliki langit biru, gunung-gunung es setinggi Alpen, dan yang paling mengejutkan, jantung raksasa yang berdetak. Sebuah dunia yang hidup, megah, dan jauh lebih indah dari imajinasi liar Venetia maupun Clyde. Misi ini adalah keajaiban. Menggunakan gravitasi Jupiter sebagai ketapel, New Horizons melesat membawa abu Clyde untuk mengunjungi temuan terbesarnya. Sebuah reuni yang mengharukan di ujung Tata Surya. Namun sayang, kabar buruk datang dari bumi. 24 Agustus 2006, Palu diketuk. Status Pluto dicabut. Ia dihapus dari daftar Panet. Label itu tak lagi penting. Dia telah sampai di rumah. Jika kamu suka kisah semesta ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng channel Velio Flix. Sampai jumpa!